Halo assalamualaikum sederho assalamualaikum berjumpa lagi dengan saya ya hari ini masih kejadian yang sama saya mau memasak ya sahabatku disini ada ayam ya disini namanya pak lopak ya warta putih ya sedulur ya disini ada bawang merah dan ini namanya fuyi tau busuk kalengan ya nggak busuk ya sedulur cuman begitu aja ya orang ngomong ngomong ya disini ada tepung berah dan ini dalam perambang ayo disimak kelanjutannya ya sedulurku saya mau masak apa kita mau masak apa mungkin mungkin juga lopak kok apa gitu ya asal ada makanan aja ya hehehe terima kasih sahabatku yang sudah menemukan saingan channel lu jangan lupa like comment dan subscribe nya oke terima kasih nah sahabatku ini sudah saya racang ya kayak gini ya sayang racangnya nggak kasar nggak lembut ya ini namanya lubak putih kalau Pak ya ini makanan kalau orang Hongkong ya orang Hongkong pokoknya orang Cina khusus buat makanan ini ya Implek ya Hari Raya Implek ya tapi saya ini ya buat makan sendiri sama nenek gitu aja pokoknya daripada pengen ya kalau mereka pastinya anak-anak itu beli yang yang jadi ya ada babinya ya jadi saya itu bikin sendiri pakai ayam gitu ya daripada pingin nanti ada babinya saya nggak makan Mending bikin sendiri nah ini deh sudah saya tumis bawang merahnya ya saya ngasih bawang merah ya bumbunya dan ini saya masukkan ayamnya ayam juga aja ya seperti ini dikasih samur ya lebih enak ya kalau orang sini biasanya dibikin samur kayak gitu ya tapi saya bikin sendiri maka sendiri yang tinggal aja ya nggak usah pakai samur-samur ya usah nggak apa-apa ini ada ayam ada kuyi tahu besok kalengan itu udah enak banget ya daripada kita pingin nanti ada babinya kan kita ada waktu masak kita sendiri bisa buat tamilan lah nah gini lah kalau orang perempuan harus pandai-pandai ya hehehe kita bisa masa ada waktu harus diisi sendiri ya ini dimasukkan tadi namanya kuyi ya tahu busok kalengan ya sedulur ini entah gimana ya orang sini itu kita bikinnya ya nah rasanya juga beri-beri asin kayak gitu ya enak tapi orang sini bilangnya kuyi kalau kita orang Indonesia dibilang tahu busok kalengan ya juga enggak busok juga ya sebetulnya tapi ya itulah orang sini itu memang enggak gitu ya sekarang dimasukkan kalau dimasukkan ini ya setelah ya nah ini lupa putih ya di tomes-tomes biar itu ya biar harum ya sampai harum harum sampai matang ya dikasih itu nanti baru dikasih tepung ya nah ini masak sampai matang ya dikasih itu oke oke jadi ditambahkan sedikit eh nanti keram roiko ya sedikit water ya sedikit ya nah besarkan api nanti sebentar lagi ditutup ya biar masak nah ini ya sahabat disini ada tepung ini ya tepung beras ya kami larutkan dulu bersama air ya biar nanti waktu masukkan di sana tadi yang sudah masak tadi ya enggak pikir ya enggak pikir ya dilarutkan dulu kayak gini ya nah itu tinggal masak kita aja ya ini namanya adonan pak lupa lupa kok tapi buat sendiri aja nggak itu nggak buat mereka kita sama cuman sama nenek aja ya segelur ya nah ini sahabatku ya banyaknya sodampu ya ininya apanya saya lihat dulu ya sodampu ya ya kita tambahkan sedikit eh chicken water kita tambahkan sedikit chicken water ya sedulur ya seperti itu kita raja ke masaknya mau dirasa sedulur nggak sedulur oke Bismillahirrahmanirrahim hmm berang asin ya saya mau kasih tambah garam nah lebih biar enak rasanya ini garam ya itu dulu sedulur ya nah ini 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 ya ini ini tepung berasnya ya jadi kami mau ini jadikan satu ya sekarang di aduk-aduk gitu ya kita bikin jenang susung ya biarkan mengentak biarkan masak ya begitu nanti baru dipukus ke luar sudah mengentak ya jadi lalu kami masukkan ini kaun berambangnya jadikan satu ya di aduk-aduk seperti ini ya biar ada rasa bambangnya ya jadi baru kami cepat nanti nah ini sampai itu sudah masak ya adonannya ya tinggal ngukus aja ya saya cuma pakai tepung beras gitu aja ya setara tadi di kukus di kukus nah sahabat sudah masak ya ini namanya lopakku ya gak kuih khas orang Cima ya kalau mau inflek ya tapi ini cuma saya makan sama nenek aja untung-untung kalau mereka suka ya soalnya mereka biasanya beli ada babi jadi saya gak mau itu yang ada babinya terpaksa bikin sendiri daripada saya nanti pengen gak gak keturutan ya ya begitulah kita itu jadi pembantu harus pintar-pintar gitu bikin makanan kalau enggak ya kita mau makan juga gak bisa ya gak bisa soalnya mereka itu khasnya orang muslim ya jadi kita orang muslim juga harus pandai sedikit lah bikin makanan yang halal ya ini penampakannya nanti dipukus ya kira-kira setengah jam apa 20 menit itu sudah masak didinginkan baru besok bisa digoreng ya apa di gitu aja enak ini ini nak gurih ini ada ikan ada ayamnya istilah ya daun bawang gitu ya daun dambang dan ayam pastinya lesat nah ini ya saya pegu tadi sudah saya kukus ya sekitar 40 menit ya tapi agak kelamasan gak apa-apalah dimakan sendiri ya terima kasih setelur yang sudah menonton jangan lupa like komen dan subscribe-nya selamat menikmati berhasil berberapa saya akan sampai sini ya setelur ya